Intro Apakah ada ulama yang masih memperdebatkan hukum bank? Mau denger gak nih? Ini pahit ini ya Ini berat tapi saya wajib menyampaikannya Ada yang lulusan al-Azhar gak? Ada yang pernah ke Mesir gak? Di Mesir ada Darul Ifta Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI Karena MUI cuma kumpulan ormas Fatwanya hanya bersifat himbawan Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara Itu di Mesir Fatwanya itu langsung diakui oleh negara Ulama Mesir tahun 82-83 Mengeluarkan fatwa Bank itu apapun namanya haram Alasannya apa? Karena bertambah Ada yang bertambah Bunga, apapun namanya Disebut dengan ribah Tapi Sheikh Tontowi di tahun 87, 88, 89 Mengeluarkan pendapat baru Boleh Tapi pendapat pribadi Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an Ulama-ulama Darul Ifta dan Ulama-ulama Azhar Kemudian mengkaji kembali Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir Menfatwakan bahwa Bank itu halal Gimana itu? Wah Ustaz ini liberal lagi nih Kalau ini liberal Maka Azhar liberal Ada yang berani bilang Azhar liberal Darul Ifta liberal Ada yang berani bilang itu Nah liberal itu bukan itu Liberal itu yang Yang ngomong agamanya gak pakai kaedah Itu baru liberal namanya Ya Apa itu liberal? Yang ngomong agamah gak pakai kaedah Kaedahnya tak berkaedah gitu Ulama Darul Ifta Itu rata-rata Ulama Azhar semua Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama Maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu Jadi di kalangan ulama sendiri Ada revisi Masa yang bukan ulama Maksain ulama Ustaz kadang takut sama jamaah Akhirnya Ustaz terpaksa juga Ikut-ikut sama selaira jamaah Tapi Kata guru kami ya Menanggapi perdebatan itu Sheikh Ali Mustafa Yaakub Kiai Ali Mustafa Yaakub Itu punya buku Ada ikan tuna Kok pilih bawal? Ada ikan Ikan apa yang gede-gede itu? Ikan kakap kok pilih? Kok pilih teri? Maksudnya apa? Udah ada bank syariah Kok masih terjebak-bak? Konvensional Meskipun ada ulama Yang membolehkan bank Konvensional Jadi Gimana sikap kita terhadap Persoalan bank? Karena ulama Beda pendapat Maka antum harus Siap-siap beda pendapat Dan beda pendapatan Ya Lalu Ada Persoalan disini Ya Saya melihat Memandang Meneliti Mengobservasi Orang-orang yang mengharamkan Bank Gerakan anti riba Ini gak kafah juga Dia gerakan Anti ATM Kredit Debit Bahkan anti bank syariah Namun Masih pakai Fulus Rupiah Kalau berangkat Haji Pakai Real dan Dolar Saya mau tanya Yang mengulat Mengeluarkan nilai Bukan nyetak Kalau nyetak Ada pencetaknya Yang mengeluarkan nilai Angka Rupiah Itu bank Atau Emas Terjebak nih Lagi serius Lagi serius-serius Dibuat begitu Jadi keblenger Kebleng Yang buat itu Bank Atau bukan Bank apa Yang mengularkan nilainya BI Antum itu Mengharamkan bank Tapi pakai produknya Itu tanda Gak faham hukum Fikih dan Kawad fikiah Dalam kaedah fikih Ada sebuah kaedah At-tabi'u At-tabi'un Kalau kamu mengharamkan A Maka apapun yang dihasilkan Dari A haram Kalau kita haramkan Bank Maka antum Haram menggunakan ATM Haram menggunakan Fulus Kertas Atau Fulus Koin Ataupun Elektronik Haram semua Maka beragama Jangan picik Jangan picik Kita kembali ke Dinar dan Nirhab Allahu Akbar Dinar itu Diadopsi Rasulullah Dari Romawi Ya kan Nabi aja bisa Ngedopsi Masa ente Ngedopsi Ini mau kembali Ke zaman Barter Kalian Mau zaman Barter Na'udzubillah Mindalik Yang dianggap Ilmu Ternyata Ketidak Mengertiannya Tidak mengerti itu Kalau bahasa kasarnya Apa Jahilun Tapi kita gak pakai ya Walaupun sebenarnya Begitu Jadi Ulama kita Beda menabat Saya sudah tanya Ke MUI Di pusat Ternyata MUI Yang mereka Masuk ke DSN Dewan Syariah Nasional Itu ternyata Pas dicek Dompetnya Separuh Itu Bank Konvent Tapi dia duduk Di Dewan Syariah Nasional Yang membawahi Bank-bank Syariah Kan aneh Iya Ternyata Ulama-ulama Yang mengharam Apa Yang menganjurkan Bank konvensional Sendiri Juga belum tentu Mengharamkan Bank Apa Ulama yang Menganjurkan Bank syariah Belum tentu juga Menganjurkan Bank Begitulah Dia belum Move on 100% Seandainya Indonesia Ulama-nya Serius Ayo kita Barang-barang Tinggalkan Bank syariah Bank konvensional Wah Hancur juga BUMN Itu Membawahi Beberapa Bank Kalau kita Tutup Bank Oh bisa Hancur Negara Ini Maka Bank itu Salah satu Nafasnya Negeri Ini Tentu Bersia Tidak Buat jalan Itu Kalau gak ada Bank Gak jadi Bangun Kampus-kampus Islam Kampus-kampus Negeri Yang Islam Pesantren Pesantren Semuanya Itu yang Islami Tanpa Bantuan Lewat Bank Gak jadi Kalau lewat Bank Ketahuan Mana yang Gratifikasi Ketahuan gak Ketahuan Pak Tapi kalau pakai Kardus Pakai Kotak Pakai Plastik Gak ketahuan Hati-hati Disini Oleh karena itu Saya Menganjurkan Mengajak Ayo Ulama kita Sudah buat Bank Syariah Namun Jika memang Belum bisa Meninggalkan Bank Konfisional Ambil Seperlunya Tapi Bangun Semangat Untuk Membesarkan Bank Ustaz Kok pelimpan Bukan pelimpan Antum aja Yang belum move on Saya udah 10 tahun Sebelumnya Saya gak pernah Pakai bank Konfis Tapi karena Dapat fatwa Dari ulama Darul Iftah Itu Berani lagi Terima Beasiswa Lewat BNI Ya Habis itu Lewat mandiri Habis itu Lewat apa Gitu Ya Akhirnya Kata Imam-imam Kita di Darul Iftah Itu Masyik-masyik Kita Siapa Yang terkena Perdebatan Ini Kalau kamu Terjebak Dalam Satu ini Maka ikutilah Ulama yang membolehkannya Biar hatinya tenang Ini masuk ke Khilafiyah Kenapa dia Khilafiyah Karena Bank tidak ada di Quran Tidak ada di Sunnah Tidak ada ijma Tidak ada di Tapi kalau riba Ada di Quran Ada di Sunnah Ada di Ijma Ada di Ijma Ada di Kiyas Mengharamkan Riba Wajib Menghalalkan Riba Diperdebatkan Sampai kiamat Tidak selesai Jangan paksa orang Jangan paksa orang Ini Ambiguitas orang-orang Yang anti Bank Kok masih pakai duit Jangan pakai duit Baru antum Tufas Gerakan anti Ribawinya